Hai semuanya balik lagi di channel Raiga Den Indra Aku bakalan ngebahas video ini Karena banyak juga yang request ke aku Buat ngebahas Betran Peto Putra Onsu di vlognya Mami Dewi Persik Oke kita langsung aja bahas video Onyo di vlognya Mami Dewi Persik Di perbincangan pertama aja Onyo sama Mami DP Aku tuh langsung fokus ke sikapnya Onyo Ketika Mami DP ngasih Onyo nasihat tentang Kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses Orang yang hebat harus menjadi orang yang santun Ramah ke semua orang Dan aku ngeliat gestur Onyo ini adalah pendengar yang baik Anak yang santun Anak yang bener-bener gak pandang bulu Dia bukan tipe anak yang siapa sih lo gitu Dia tuh tipe anak yang bener-bener sangat santun Menghargai orang yang lebih dewasa Onyo bener-bener orang yang sangat ramah dan santun Terus pertanyaan pertama yang Mami DP kasih buat Onyo itu Dulu biasanya berangkat sekolah disanggungin berapa sama ayah papa? Sama ayah bunda 20-50 Ternyata uang jajan Onyo setiap hari untuk sekolah tuh cuma 20-50 ribu Aku pikir tuh orang sekelas anak dari Ruben Onsu Siapa yang gak tau Ruben Onsu yang punya bisnis banyak Menjadi artis yang sangat bener-bener terkenal Aku pikir tuh uang jajannya ya minimal paling kecil 100 ribu lah sehari Tapi ternyata cuma paling gede itu 50 ribu sehari Secara kan kalo orang kaya gitu pasti uang jajannya ya Tau sendirilah anak orang kaya pasti jor-joran gitu Kalo dapet uang jajan pasti yang Wah Ini tuh entah memang kebiasaan Onyo dari kecil Memang Onyo mungkin dididik secara sederhana atau gimana Tapi ini sih memang bagus banget dibiasain dari kecil Jadi anak gak dibiasain pegang uang yang gede gitu Jadi secara gak langsung mendidik anak itu menjadi anak yang hemat dan gak boros Lebih cerewet omah apa bunda? Kalau lebih cerewet ayah sama bunda itu pasti lebih tegasan laki-laki lah Supaya mengatur semua keluarganya supaya bisa menjadi yang terbenar yang terbaik Ayah kalau udah ajarin kita itu Wah bagus banget Menurut ayah itu Onyo itu harus jadi seperti ini nanti Bener Misalnya dia bilang orang gini Nanti Onyo kalau gak denger kata-kata ayah nanti Onyo nanti akan jadi seperti ini Bakalan begini Itu beneran Beneran nanti-nanti terjadi Sekarang Onyo udah ikut ayah Nah pas ditanyain juga siapa yang cerewet diantara ayah dan juga bunda Jawaban Onyo tuh yang bener-bener kalau kata aku sangat dewasa sih ya Penyampaiannya tuh bagus Tetap bisa jaga perasaan orang tuanya Jadi dia kayak gak Kayak misalnya ada kan anak kecil yang ditanya Siapa yang lebih cerewet ayah atau ibu misalnya Ibu ya soalnya ibu gini sih Pasti kalau anak-anak kan ngejawabnya dengan kepolosannya dia Kalau anak kecil kan ditanya kayak gitu biasanya lebih ceplos-ceplos dan ngomongnya apa adanya Tapi disini tuh Onyo bener-bener Jawabannya tuh yang bagus Apa adanya Tapi memang tersampaikan dengan baik gitu Onyo pernah gak dikasih sama ayah uang jajan 10 juta? Dia ini emang anak yang sederhana gitu Yang pinter nabung Memang kayaknya udah kebiasaan dia menjadi anak yang sederhana Aku tuh Sampai gak habis pikir Cara pikir Onyo tuh sebenernya Kayak gimana gitu nih Anak tuh kok baik banget gitu loh Sesederhana ini gitu loh Profile Nah bener kan yang aku bilang Onyo tuh memang bener-bener Anaknya nyayang banget sama adik-adiknya Kayak dia bilang kalau dikasih uang sama bunda sama ayah tuh Dia tabungin di celengan Jadi kalau nanti adik-adiknya ulang tahun Onyo bisa pecahin buat beli hadiah buat mereka Gila anak seumur gitu kepikirannya kok jauh banget gitu Memang rasa carenya Onyo ini aku bilang memang sangat tinggi banget Kasih sayang dia terhadap adik-adiknya Kedekatan sama adik-adiknya Bisa kita lihat langsung dari video-video itu sendiri kan Gimana Onyo deketnya sama adik-adiknya Katanya mau jadi sarjana Iya banyak cita-cita Onyo dulu Onyo dulu pengennya jadi polisi Anti denger itu Nari kecil pengen banget Akhirnya dikawal sama polisi Ternyata cita-cita Onyo itu jadi polisi Wow Kalau menurut aku sih Postur-postur Onyo ini bakalan tinggi banget Cocok kayaknya Onyo kalau jadi polisi Dari jawaban-jawaban Onyo yang ditanyain sama Mami Depeng Aku nangkepnya sih Onyo ini anak yang bener-bener penurut Baik Budi Sangat mendengarkan kata orang tuanya Apalagi dia selalu bilang Onyo selalu ikut apa kata ayah Karena ayah lebih tahu lebih banyak pengalamannya Bener-bener anak yang baik Budi kalau kata aku kan Bener kan Onyo ini baik Budi Anak yang nurut Anak yang ramah Anak yang santun Dan keputusan Onyo yang ingin seimbang di bidang bisnis dan juga artis atau penyanyi Dia ingin dua-duanya jalan seimbang Kayak ayahnya kan di dunia bisnis tetap jalan lancar Di dunia entertain juga tetap lancar Ternyata ajaran ayah Ruben ini kalau menurut aku bener-bener yang bagus banget Luar biasa gitu dalam mendidik Onyo Selalu diajarkan untuk jadi orang yang selalu low profile Tahu kamu siapa sebelumnya Untuk jadi santun terhadap semua orang Apalagi ke orang yang lebih tua Bukan diajarin jadi orang yang besar kepala Sombong kayak misalnya Ini loh gue udah artis atau bla 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 Tapi ini tuh enggak Dan Onyo tuh selalu bilang ini tuh berkat ayah Berkat bunda Kalau enggak ada kalian Onyo Enggak akan bisa seperti ini Onyo tuh bener-bener anak yang gak lupa diri kalau menurut aku Tapi menghadapi haters Kan balik lagi nih nak Ah enggak tahu Onyo haters haters Itu Onyo taunya orang-orang baik aja Yang enggak baik menurut Onyo tuh yang kayak gimana sih Yang ngatain Onyo Iya maksudnya yang ngatain Onyo Mereka belum tahu Onyo lah Onyo bilang ya enggak apa-apa Enggak kenal loh kata saya Yang paling bikin salvok banget di vlog ini Onyo bilang haters itu adalah orang yang baik Wow keren banget Kalau kata Onyo Sebenernya mereka hanya enggak tahu aja Onyo itu bagaimana Itu bener banget sih Anak segede gitu ditanya haters Kalau aku ya Haters itu apa Haters adalah bla 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 Gitu kan Onyo sebenernya terakhir dari apa Kok bijak banget Anak seusia dia tuh bisa bijak banget gitu Kalau kata aku Haters itu mereka adalah followers atau pengikut kita Yang selalu mencari tahu tentang kita Tapi tentang negatifnya Sedangkan lovers mereka selalu ngambil positifnya Itu bener-bener haters dan lovers menurut aku Tapi di dunia ini kita tuh memang gak bisa menghilangkan haters dan lovers Karena kayak pro dan kontra di setiap hal apapun itu pasti ada Cuma bagaimana kita menyikapi hal tersebut Nah kayak Onyo ini bener banget cara dia menghadapi haters Ya mereka tuh memang orang baik Hanya mereka gak tahu Onyo itu bagaimana Bener banget itu Onyo Onyo ini emang bener-bener star yang sangat hebat Di usia muda aja dia udah pernah duet sama semua bintang hampir semua bintang-bintang yang di Indonesia Dan kehebatannya Onyo itu dia tuh selalu bisa menyeimbangkan dirinya Dengan teman duetnya dia gak nervous Dan ketika Mami DP nanyain Onyo Onyo lebih pilih dangdut atau pop Jawaban Onyo tuh Onyo suka pop dan juga suka dangdut Karena ilmu yang aku dapet dari waktu aku belajar sama Mbak Berta waktu itu Memang Mbak Berta itu bilang seorang penyanyi itu tidak boleh mengotak-otakkan genre musik Mau itu pop, dangdut, rock, roncong, ataupun apapun itu Karena menurut aku penyanyi yang hebat, penyanyi yang profesional Mereka bisa menyanyikan berbagai genre musik Ya kayak Onyo ini, nyanyi dangdut jalan Lagu-lagu Jawa jalan Mau ngerok oke, mau segala macem oke Memang luar biasa Onyo, top Marco top Dan ketika Onyo diajak joget dangdut Oh my God, asik banget ya ternyata Jogetnya Onyo, waw, makin lues guys Makin endorse Onyo joget dangdut Sama cengkok Melayunya Onyo Aduh, lama-lama Onyo makin keriting dangdutnya makin dapet deh Enak banget endorse cengkoknya Onyo Aduh, bener-bener deh veteran peto putra Onsu ini Selain Onyo itu anaknya baik, ramah, santun, lurut sama orang tua, penyayang sama keluarga, baik budi, good looking Aduh, apalagi pokoknya bener-bener Onyo ini paket komplit Semua ada di Onyo Yang jelas pasti orang tua dan fans-fans Onyo ini sangat bangga banget memiliki Onyo Sang veteran peto putra Onsu Terima kasih semuanya yang udah nonton video ini Jangan lupa like dan juga komen dan juga subscribe channel Raiga dan Indra Dan juga share ke semua sosial media kalian Terima kasih semuanya, bye!